Intro Taukah kamu mengapa Indonesia tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya? Mungkin kalian pernah jalan-jalan ke Amerika, terus sampai sana kesal sendiri gara-gara harga setiap barang terasa lebih mahal. Sebab uang rupiah kita nilainya menjadi lebih sedikit ketika ditukar dengan dolar. Terus kalian bertanya-tanya, kenapa sih nilai mata uang setiap negara berbeda dan kenapa juga nilainya selalu berubah? Mengapa setiap negara memiliki mata uang yang berbeda? Lalu, mengapa nilai mata uang selalu berubah? Lalu, hal apa yang membuat mekanisme permintaan dan penawaran ini terus berubah? Untuk membeli satu buah tomat, warga Zimbabwe harus menyediakan uang 30 juta dolar Zimbabwe. Sedangkan apel dihargai 6 juta dolar Zimbabwe. Bahkan uang 100 miliar dolar Zimbabwe hanya bisa membeli 3 butir telur. Maka melihat keluarga Zimbabwe membawa uang bertumpuk-tumpuk hingga membawa gerobak sudah menjadi hal yang biasa ketika mereka hendak berbelanja.